Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Belajar Rompokan Kali ini kita akan review kiriman dari Kota Bengkulu ya Jadi disini kita buka Isinya apaan yang dikirim dari Kota Bengkulu Jadi disini kita review bersama ya Kita akan jelaskan secara gamblang Untuk kawan-kawan yang baru belajar di dunia rompokan Bisa belajar bersama di channel Belajar Rompokan Sambil kita buka kita akan membicarakan ya Jadi untuk di video ini Di channel ini kita tidak memberikan harga ya Sekalipun ada harga yang kita tampilkan adalah Harga ilustrasi atau harga bayangan Jadi buat kawan-kawan yang mau belajar Bisa chat Langsung di 0857 157 20057 Langsung beli aja gak apa-apa Langsung beli Buka jam 1 Oh buka jam 1 Ini ininya dibuang aja ya Langsung dibuang aja gak apa-apa Isinya apaan ya Penasaran Jadi Sambil menunggu Buat kawan-kawan yang mau menjual Bisa kontak kami di 0857 157 20057 Dengan saya sendiri Yuki Beralamat di Jalan Kampung Sugutamu RT3 RW21 Nomor 9 Suk Majaya Depok Tepatnya di Depok 2 Biasanya kalau dari Tengkulu Kirimannya biasanya panel Itu hujan gak apa-apa Hujan Batu baterai ini Jadi memang rata-rata Yang dikirimkan Panel atau strap Itu kopi Ya disini kita sudah buka Jadi kita review Bersama-sama Untuk yang pertama disini Saya mendapatkan Mainboard chip kaca Jadi disini Ditimbang secara per kilo Karena memang dominan Hampir rata-rata Scrub Ditimbang secara per kilo Untuk yang ini Biasanya masuk ke dalam Panel C ya Jadi buat kawan-kawan Bisa membeli dengan arahan Yang saya Anjurkan Jadi keadaan seperti ini Tidak perlu ada yang dibuang Otomatis masuk ke dalam Panel C Selanjutnya Dari Paper Home ya Untuk kategori ini Biasanya Saya membeli panel B plus Atau panel A Di buat kawan-kawan Yang mendapatkan Limbah seperti ini Bisa dimasukkan Ke dalam panel A Selanjutnya Panel super Jadi bentuk seperti ini Bisa dimasukkan Ke dalam panel super Jadi buat kawan-kawan Yang saya berikan informasi Adalah standar Untuk sortir di lapangan ya Jadi buat kawan-kawan Jadi buat kawan-kawan Jika mendapatkan Panel-panel yang ada Seperti ini Bisa dimasukkan Ke dalam panel C Dan ditimbang Seperti ini Secara utuh ya Hampir rata-rata Kiriman panel Dari pengkulu Masuk Ke dalam panel C Jadi ada beberapa Yang panel super Dan juga HP Yang masih utuh ya Jadi disini Tim saya Yang membongkar Setelah itu Baru kita sortir Untuk panel Seperti ini Biasanya Saya masukkan Ke dalam Panel B Jadi buat kawan-kawan Yang mendapatkan Panel seperti ini Bisa dimasukkan Ke dalam panel B Utuh Dan kotor Seperti ini Langsung kita timbang Jadi hampir Rata-rata Panel yang Didapatkan Dan dikirim Rata-rata Panel Mic A super A, B, dan C Untuk panel seperti ini Bisa dimasukkan Ke dalam panel B Jadi memang Rata-rata Dominan Panel yang Didapat Rata-rata Dari A, B, C, dan super Untuk panel seperti ini Juga masukkan Ke dalam panel B Jadi posisi kotor Seperti ini Bisa langsung Ditimbang Untuk Panel Seperti ini Bisa dimasukkan Ke dalam Panel A Walaupun kotor Seperti ini Bisa langsung Kita timbang Lalu Yang kita dapatkan Rata-rata Hampir Panel C Jadi buat kawan-kawan Yang mendapatkan Panel seperti ini Bisa dimasukkan Ke dalam Panel C Hampir Rata-rata Hampir Rata-rata Masuk Ke panel Scrub Untuk seperti ini Dari STB Kita masukkan Ke dalam B+, juga Atau Mix A Masih Dari Panel C Memang Dominan Rata-rata Panel C Disini yang Saya dapat Untuk seperti ini Juga dimasukkan Ke dalam Panel B Disini Rata-rata Yang kita dapatkan Adalah Panel Jadi Buat kawan-kawan Nah Disini juga ada Limbah Dari CD Room Jadi Limbah Seperti ini Masuk ke dalam CD Room Kategori CD Room Kembali Masih Dalam Kategori CD Room Kita lihat Disini Masih Dalam Kategori Mainboard Chip Kaca Disini Ada Kiriman Token Token Maaf PCB TV Atau Yang sering Kita sebut Dengan Kalimat Token Jadi Disini Hampir Rata-rata Scrub Untuk Kategori Ini Masuk Kedalam HDD Grade A Jadi Disini Hampir Rata-rata Semua Full Scrub Karena Memang Kawan-kawan Juga Bisa Lihat Aneka Macam Scrub Selanjutnya Dari Laptop Chip Kaca Biasanya Saya Masukkan Kedalam Panel Super Jadi Disini Laptop Chip Kaca Seperti Ini Otomatis Masuk Kedalam Panel Super Disini Ada Panel Dengan IC Besar Akan Tetapi Disini Kotor Jadi Otomatis Kita Masukkan Kedalam Panel A Atau B Plus Akan Tetapi Jika Jack Dan Tuner Dipersihkan Bisa Masuk Kedalam Panel Super Jadi Kawan-kawan Bisa Belajar Disini Kita Dapat Kiriman MPEG Untuk Kategori Ini Masuk Kedalam MPEG Grade B Selanjutnya Masih Dari MPEG Grade C Seperti Ini Masuk Kedalam MPEG Jadi Hampir Dominan Rata-rata Untuk Panel Bisa Kita Pahami Dengan Mudah Jadi Berjumpa Lagi Di Video Kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh